selamat menikmati terima kasih kalian sudah menghargai dan taat terhadap Pak Guru sudah menyedapkan waktu terima kasih kepada orang-orang yang sudah meminjamkan HP, ada yang mungkin pakai HP sendiri untuk kita bisa belajar online kita belajar online dan Pak Guru cek dulu, ini Simo sudah hadir atau belum Simo tolong aktifkan kameranya, aktifkan kameranya duduk tenang, supaya Pak Guru bisa cek satu-satu Panisa Dermawan hadir oke baik, ya terima kasih untuk kalian semua yang sudah menjawab, merespon, dan Pak Guru pastikan semua punya audio berfungsi dengan baik Pak Guru akan cek juga dulu, apakah kalian sudah isi daftar hadir yang Pak Guru kirimkan lewat WA sudah kok? sudah Pak itu tujuannya untuk rekapan baik, Pak Guru cek dulu ya Pak Guru cek dulu, supaya Pak Guru bisa pastikan kalian sudah mengisi atau belum ya ya baik, luar biasa ada berapa anak yang belum isi tolong pastikan untuk mengisi karena ini akan menjadi rekapan bagi kita ya oke rasa ke si isi nih yang belum isi jangan lupa untuk isi ya baik, sebelum kita mulai pelajaran kita belajar kita hari ini Pak Guru minta Grace pimpin kita dalam doa ingat semua sikap doa ya teman-teman sebelum kita sebelum kita belajar mari kita berdoa terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami bisa bertemu kembali ya Tuhan berkati Pak Adi yang akan mengajar kami ya Tuhan misalnya dan doa rempeng kami dan menemani saya amin Pak Guru mau tanya dulu sebelum kita belajar ada yang masih ingat pelajaran satu kita belajar tentang apa saya Pak ya silakan Putri kita belajar tentang sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam Pak ya bagus sekali Putri ya luar biasa kita belajar minggu lalu minta maaf kita belajar pelajaran satu tentang pentingnya peran hewan dalam menjaga keseimbangan alam ya kita semua tahu bahwa hewan itu diciptakan oleh siapa Tuhan Tuhan ya Tuhan setiap makhluk hidup yang diciptakan itu ya tidak kebetulan semua sudah punya peran masing-masing hanya karena keserakaan manusia membuat ada hewan-hewan tertentu yang dibunuh untuk dikonsumsi dengan keserakaan manusia sehingga hewan-hewan banyak yang sudah punah gitu dan Pak Guru kemarin juga ada kasih tugas kepada kalian apa yang harus kalian lakukan untuk menjaga agar hewan-hewan itu tidak punah ya Pak Guru minta Dejan apa yang sudah kamu lakukan Dejan saya kemarin biasa KTPL burung setelah belajar saya tidak mau lakukan lagi oke Dejan luar biasa Dejan ini biasa KTPL burung tapi setelah belajar tidak mau lakukan lagi bagus ada yang lain ada yang sudah lakukan hal yang lain saya Pak oke Giral silahkan Giral saya Pupapak biasa selam tangkap buat ambil kulitnya buat bikin gelang ya terus terus saat saya belajar saya bilang disaku Bapak supaya jangan lagi ya Helen tolong kesemati audionya Helen Jojo juga ya oke bagus ya Giral ya setelah kamu katakan kepada Bapak kamu apa respon Bapak kamu ya siap Giral luar biasa jadi harus seperti itu ya apa yang kita pelajari meskipun kita tidak melakukannya kita ingatkan kepada orang-orang yang melakukannya jadi Giral Bapak biasa tangkap penyu pakai kulit penyu ini buat gelang Giral sudah nasihat supaya jangan bagus sekali Giral baik hari ini kita masih lanjutkan pembelajaran yang sama masih seputar tentang hewan hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar kita ya baik Pak Guru akan share dulu untuk powerpointnya baik semua lihat kok sudah jelas kok ya sudah Pak jelas Pak Guru oke ya kita akan melanjutkan tema 3 peduli terhadap makhluk hidup tema 2 keberagaman makhluk hidup kelilingkan sekitarku dan pembelajaran 2 ya tujuan pembelajaran kita hari ini ya yang pertama itu setelah kalian mengamati slide powerpoint Pak Guru bagikan sekarang ini ya lihat aplikasi Zoom ini kalian harus bisa membandingkan hak dan kewajiban masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan benar jadi kalian harus bisa membandingkan hak itu seperti apa kewajiban terhadap hewan itu seperti apa yang kedua setelah kalian mendengar penjelasan Pak Guru juga kalian juga harus bisa menceritakan ya menceritakan pengalaman kalian untuk melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan dengan terperinci yang ketiga setelah kalian membaca teks tentang karya mosaik kalian juga harus bisa menguraikan menguraikan semua perhatikan disini menguraikan teknik bagaimana membuat mosaik dengan benar itu dalam bentuk video ya nanti kalian akan membuat ini membuat mosaik ini langkah-langkahnya seperti apa diuraikan dengan benar yang berikut kalian juga harus membuat setelah mengamati gambar kalian harus bisa membuat sebuah karya mosaik dengan kreatif nanti semua itu divideokan direkam dengan baik dikirim kepada Pak Guru baiklah Pak Guru mendahului dengan ada sebuah kasus perhatikan disini ya ayam broiler kalian tahu ayam broiler ada yang tahu kalau tidak jawab tidak saja tidak Pak ayam potong ada yang jawab ayam potong tidak Pak jadi ayam potong itu biasa kita lihat ayam potong ya hampir sekarang ini banyak orang yang pelihara karena biasanya orang jadikan itu di tempat-tempat pesta terus kita orang pelihara untuk bisa mendapatkan uang dan membuat banyak orang ini cenderung memelihara ayam potong ini tapi kadang mereka lupa membersihkan kandangnya artinya mereka lupa bahwa selain mereka punya hak mereka juga punya kewajiban terhadap hewan peliharaan pertanyaannya apakah kalian mempunyai hewan peliharaan dan apa yang kalian harus lakukan terhadap hewan peliharaan tersebut mari kita saksikan teks tentang dayu dan hewan peliharaannya ini Pak Guru sudah kasih kalian apakah kalian sudah baca sudah ya pertanyaan Pak Guru yang pertama ini silahkan siapa yang mau jawab langsung angkat tangan dan jawab ya oke yang pertama hewan apa yang dipelihara dayu saya oke oke ceril buci buci bagus sekali sekarang Pak Guru minta Windy Windy bagaimana persen dayu ketika memelihara hewan peliharaan senang ya sangat senang sekali ya karena dia sudah mendambakan dari dia kecil tapi ketika dia besar baru diizinkan oleh ibunya untuk pelihara ya baik apa yang dilakukan dayu terhadap hewan peliharaannya Pak Guru minta Ellen apa yang dilakukan dayu terhadap hewan peliharaannya ayo Ellen pasti bisa jawab saja jangan takut-takut Pak Guru saya Pak Guru oke Dejan ya Ellen silahkan merawatnya bagus Dejan ada yang lain Dejan selain merawat saya membersihkan kotoran hewan membersihkan kotoran ya Pak Guru omong nama baru jawab ya Dejan bagus membersihkan kotoran Diego apa lagi memberi makan Wendy Pak memberi makan bagus Gris apa lagi Gris memberi minum memberi minum ada yang lain Jojo silahkan Jojo saya membersihkan kandang membersihkan kandang atau keranjangnya ya benar semua ya mencayangin mencayangin hewan peliharaannya ya bagus Windy jadi yang kalian harus tahu bahwa sebelum itu Dayu memberi nama dulu kepada hewan peliharaannya kucing memberi namanya apa si mungin dan dia mulai merawat membersihkan kandang dia melaksanakan kewajibannya dengan baik ya baik apa Dayu sudah mendapat haknya sudah Pak sudah Pak oke Geral haknya apa Geral ya haknya apa haknya mendapat hewan peliharaan hak mendapat hewan peliharaan atau hak memeliharanya ya pertanyaan Pak Guru lanjut apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya sudah sudah oke Minta Putri kewajibannya apa yang dilakukan Dayu sudah membersihkan membersihkan kandang untuk Dayu tidur Dayu yang tidur atau kucingnya si mungin si mungin dan tidur oke artinya apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang sudah 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 benar sekali sudah sudah melaksanakan secara seimbang baiklah baik pertanyaannya apa kewajiban kita terhadap hewan peliharaan mungkin Pak Guru nanti lihat Pak Guru kasih nunjuk gambar satu-satu bicara ya oke kewajiban kita yang pertama Ellen ini apa kewajiban yang pertama kalau dari gambar bagus sekali memberi makan dan memberi minum terhadap hewan peliharaan karena kalau kita tidak beri makan dan minum berarti hewannya akan mati mati sakit lemah lungai bisa yang kedua Pak Guru minta Windy kalau gambar ini menunjukkan bahwa kita harus memberi membersihkan atau memandikan hewan peliharaan jangan lupa supaya dia bersih yang berikut yang ketiga kalian lihat gambar ini apa yang kita lakukan Dera membersihkan kandang membersihkan kandangnya bagus sekali membersihkan kandang jangan lupa untuk membersihkan kandang pada hewan ini yang harus kita lakukan Pak Guru berharap kalian pun bisa melakukan kewajiban-kewajiban tersebut yang berikut kewajiban yang lain kita harus mengobati ketika hewan itu sakit kalau kalian perhatikan gambar ini ada anjing yang sakit dan diobati kalau ada hewan yang luka kalian harus obati kalau kalian susah minta tolong bantu orang tua kalian yang berikut kalau kalian perhatikan gambar ini kalian harus memberi perhatian dan kasih sayang bisa harus bermain bersama mereka harus memberi mereka makan tiap waktu supaya mereka akrab dengan kita mereka tidak jadi hewan yang buas ya baik itu kewajiban kita yang berikut hak kita terhadap hewan peliharaan yang pertama kita berhak memelihara hewan itu jadi kita semua ini punya hak memelihara hewan hak yang kedua adalah kalau kalian lihat gambar ini kita menunjukkan bahwa kita berhak memanfaatkan dagingnya telurnya kotorannya ini Pak Guru bilang kotorannya ini orang biasa buat apa kotorannya selain daging dan telurnya apa saja yang kita bisa manfaatkan dari hewan susu susu susunya apa lagi bulunya bulu ayam kita bisa pakai hiasan di kepala kulit kita bisa pakai buat tas sepatu baju bulunya bisa pakai buat baju bulu domba hewan biring-biring bisa pakai jembat jeket elen fokus ini semua fokus di kamera yang tidak duduk tenang itu Pak Guru sudah kasih nilai memang ya yang tidak fokus Pak Guru sudah perhatikan jangan baku ganggu di situ baik yang ketiga ini kita berhak juga untuk bermain dengan hewan itu jadi kalau kita pelihara dengan baik kita berhak bermain bersama hewan itu juga dan yang keempat itu kita mempunyai hak untuk mendapat hiburan dari hewan peliharaan jadi kalau kita semakin akrab kita bermain dengan hewan itu kita pasti akan mendapat suatu penghiburan Pak Guru mau tunjukkan sebuah video semua mau perhatikan video mau oke ya sabar ya Pak Guru mau Pak tunjukkan sebuah video diperhatikan ya oh ini kita kena nonton Pak ya ada ada orang yang bermain dengan hewan yang aku puas ya singa ya kalian berani atau tidak tidak Pak Guru Pak Guru tidak berani ini orang-orang yang sudah terlatih ya baru bisa baiklah kalau kalian perhatikan video tadi ya kalian perhatikan video tadi menunjukkan bahwa ketika kita semakin akrab dengan hewan tersebut hewan akan merasa akrab dengan kita dan dia ya hewan yang puas pun bisa sampai jadi jinak ya baik kita akan lanjutkan ya itu adalah salah satu hak dan hak yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan yang ada di sekitar kita baiklah kita lanjut sekarang Pak Guru minta ceritakan pengalamanmu melaksanakan hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar ya Pak Guru minta yang ada piarah hewan siapa yang mau cerita dahulu silahkan Grace ya Grace dahulu coba Grace ayah cerita yang lain kes nanti audionya suaranya kuat ya Grace ya silahkan saya membersihkan dengan memberi makan memberi mandi dengan memberi minum dia susu wah betul kok tidak ya jangan sampai pemalas-pemalas soalnya karena kakak lagi kuliah kita beri tipe tangan untuk Grace dulu luar biasa ya siapa lagi yang mau sampaikan dia apa yang dia lakukan terhadap hewan peliharaan siapa ayo Geral Geral silahkan Pak Ade izin di toilet ya oke Geral silahkan saya biasa menggur makan dan minum apa hewan peliharaan saya hewan apa Geral ayam ayam woy Geral rajin ya makan apa ayamnya makan beras ya beras ya jadi Geral jangan lupa membersihkan kandangnya ya supaya jangan bau ya biasa ada buat atau tidak biasa buat satu minggu oke bagus ya Pak Guru minta Diego Diego pelihara apa Diego Halo Diego ya ya Diego pelihara apa di rumah kelinci kelinci apa yang Diego sudah lakukan apakah Diego sudah melaksanakan hakmen kewajibannya sudah apa yang Diego lakukan saya telah memberi makan dan minum kelinci saya dan telah membersihkan kandangnya wow luar biasa terima kasih Diego kita beri tipe tahu untuk Diego dulu luar biasa ya berarti kalian masing-masing sudah melaksanakan hakmen kewajibannya sekarang apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan apa yang terjadi jika kita tidak melaksanakan banyak kali yang bisa terjadi hewan menjadi tinggi bisa mati ya Windy satu-satu Windy apa akan mati hewan akan mati Karen apa ya Karen penyakit Karen Karen terkena penyakit bisa terkena penyakit baiklah supaya kalian bisa menjawab ini semua Pak Guru sudah kirimkan tugas ini semua sudah dapat ya Pak Guru kasih kesempatan 5 menit jangan 5 menit 10 menit untuk mengerjakan ini jadi kalian akan tuliskan hak kamu ketika memelihara hewan terus tulis juga kewajiban memelihara hewan setelah itu kalian tulis juga dampak jika tidak melaksanakan kewajiban kalian terhadap hewan tersebut bagaimana dan dampak jika tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan sekitar bisa bisa kerja bisa 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 silahkan yang mana Pak yang dampak jika kamu kamu melaksanakan kewajiban dampak bagi hewan apa rajin meningkan hewan hewan pun bersih hewan bersih bagus sekali kalau dampak bagi lingkungannya bagaimana lingkungannya bagaimana lingkungan pun juga lingkungan juga bersih bagus sekali kalau kamu tidak melaksanakan bagaimana hewan akan kotor dan banyak kuman hewan kotor kalau bagi lingkungan lingkungan apa kotor dan rusak lingkungan kotor dan rusak bagus sekali Gerald mungkin ada yang lain lagi siapa mau jawab silahkan harus aktif semua ya Pak Guru ada kasih nilai siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif Kak dua surat dari tinggal lanjut kerja yang ketiga ya bagus sekali Gerald ya baik hewan ini tidak hanya kita punya hak dan kewajiban tetapi kita bisa jadikan dia sebagai model dalam membuat sebuah karya tentang mosaik Pak Guru mau tanya dulu kalau kalian perhatikan gambar ini menurut kalian mosaik itu apa silahkan ada yang mau jawab karya dua dimensi atau tiga dimensi iya Geral bagus sekali Geral karya seni Pak ya karya seni oke ada yang lain lagi karya seni yang ditempel dengan biji-bijian wah bagus sekali Ellen jadi secara sederhana mosaik itu adalah sebuah karya seni berupa sebuah gambar yang ditempel entah ditempel dengan bahan-bahan barik biji-bijian kertas atau seperti apa yang penting tekniknya adalah teknik menempel jadi mosaik sendiri itu adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang ya bidangnya seperti ini bagaimana langkah-langkah kerjanya ya perhatikan sini langkah-langkah kerjanya ya langkah-langkah kerjanya adalah yang pertama itu kalian harus menyiapkan alat dan bahan ya alat dan bahan itu alatnya bisa pinset pensil gunting bahannya adalah biji-bijian tergantung bahan-bahan yang kita gunakan bisa kertas tebal daun kulit telur kepingan kaca pecahan keramik ya ada juga kertas yang kita akan pakai sebagai media gambar dan juga lem itu yang pertama menyiapkan alat dan bahan perhatikan baik-baik karena habis ini Pak Guru minta kalian untuk menjelaskan langkah-langkah membuatnya yang kedua adalah kita membuat pola kosong pada kertas kosong untuk membuat pola Pak Guru kasih kebebasan kepada kalian kalau ada yang bisa gambar dia silahkan gambar ya gambar hewan apa saja yang kalian suka kalau tidak bisa dia bisa mendownloadnya ya mendownload gambar print lalu dia tinggal tempel saja supaya dia memanfaatkan teknologi yang ada ya yang berikut setelah kita gambar atau kita download gambar atau print gambar nah kita mulai memberi lem pada pola gambar jadi lem dia punya bagian-bagian satu-satu gitu ya bagian pertama mungkin kita sudah pisah-pisah memang seperti burung ini ada sayapnya kita lem sini kita langsung tempel-tempel memang habis bagian lain kita lem tempel-lem tempel ya satu-satu kalau bisa rapi gunakan pingset saja ya atau tangan kita bisa kita pakaikan cepat-cepat baru kita rapikan dengan pingset pun tidak apa-apa ya yang kedua setelah kita yang yang berikut setelah kita tempelkan yaitu kita akan lakukan terus hingga menutupi semua bagian yang ada gambar perhatikan sini semua dan kita akan mendapatkan suatu karya mosaik yang bagus baik maksudnya ulang lagi ada yang bisa menjelaskan langkah-langkah kita membuat mosaik yang pertama apa silahkan siapa yang mau omong saya pak saya silahkan yang pertama apa menyiapkan kalat dan bahan ya bagus sekali putri yang berikut apa setelah menyiapkan kalat dan bahan kita membuat sebuah pola gambar ya bagus sekali membuat sebuah pola gambar ya yang berikut Ellen setelah membuat pola gambar kita buat apa memberi lem ya memberi lem lemnya itu ingat jangan langsung lem seluruh tubuh lem sepotong-sepotong kita tempel lem lagi begitu karena takutnya kita sudah lem semua lemnya kering sudah tidak bisa terekat lagi ya yang berikut setelah lem apa Diego ya setelah lem menempel biji-bijian ke gambar ya menempel biji-bijian atau kalau kita pakai banyak biji-bijian kalau kertasnya kita pakai tempel kertas setelah itu apa merapikannya ya bagus sekali merapikannya sampai semua dilem dengan menutup semua gambar dengan baik ingat harus kasih rapi supaya penilaian juga rapi ya baik kalau begitu kalian sudah paham langkah-langkah kerjanya tugas kalian adalah Pak Guru mengingatkan kalian tugas kalian adalah kalian ini harus membuat sebuah video karya mosaik seperti langkah-langkah kerja yang ada kalian jelaskan mulai hai teman-teman hari ini saya akan membuat sebuah video tentang karya mosaik ada pun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah alatnya ini bahannya ini setelah itu langkah-langkah kerjanya adalah sebagai berikut mulai buat langkah kerjanya yang pertama kita mulai gambar pola atau kita download gambar dan print yang kedua kita mulai memberi lem yang ketiga kita mulai menempel yang keempat kita akan lem sampai jadi sebuah karya mosaik empai jadi videonya hanya singkat saja jadi kalau untuk bagian-bagian yang penting ada menggambarkan langkah-langkahnya kalau bagian-bagian tertentu untuk kalian kerja kalian bisa pakai efek cepat-cepat bisa buat efek cepat ya kalian ini pasti heboh obi main tiktok semua ini pasti tahu ya efek video cepat orang bilang slow motion itu efek lambat kalau speednya cepat kita buat cepat bisa ya setelah itu di video kan semua dibuat terapi terus dikirim kepada pak guru lewat WA bisa bisa baik pak guru tunggu nanti hasil kerja kalian ya kita akan evaluasi melalui aplikasi quizzes pak guru berharap semua aktif ya oke pak guru kirim dulu ya ya pak guru sudah kirim linknya nanti masuk situ saja klik linknya ya kodenya nanti kodenya adalah 365739 ya ayo masuk sudah ya di sudah tiga orang masuk ini sudah karina ingat tulis nama lengkap ya nama lengkap ya Jillian sudah masuk putri karina elen leori joni windi bina gerald schneider sunny ingler diego kris pelawan dejan ceribel vanessa diego sudah atau belum diego oh diego sudah ya baik kita lihat siapa yang menjadi pemenang hari ini untuk mengerjakan evaluasi maria aran sudah ya pas oke kita mulai ya selamat bekerja oke ya untuk sementara leori joni poin paling tinggi jawab paling cepat tanong lanjut wow elen sudah naik kurutan ketiga ya kita lanjut ini soal gampang siapa yang jawab salah u guru terlambat aduh putri jangan terlambat masih ada yang jawab salah ini ya empat orang lanjut ya pertanyaan sudah berakhir kita lihat siapakah yang memenangkan pertandingan ini ya kita perhatikan sama-sama lihat sama-sama pemenang pemenang ketiga karim pemenang kedua Diego Tristan pemenang pertama Vanessa selamat ya kepada tiga anak ini luar biasa kita akan pak guru akan cek satu ya pak guru akan cek satu yang pertama pertanyaan yang sulit ini melaksanakan keujuan dan kesehatan dengan cara ini masih ada yang salah ya baik ini ada berapa aneh masih jawab salah oke pak guru lihat undur hasilnya ya baik hasil kerja kalian pak guru sudah simpan ada disini oke baik ya ini evaluasi pak bagi kalian pak guru sudah lihat skornya ini pak guru nilainya akan disesuaikan dengan skor yang pak guru buat pak guru berharap ini menjadi evaluasi nanti kita masuk sekolah kita akan berdalam lagi ya ilmunya ya baik anak-anak kita akan menyimpulkan pelajaran kita untuk hari ini hari ini kita belajar tentang hak dan kewajiban terhadap hewan di sekitar kita kewajiban kita yang pertama adalah kita wajib memberi makan dan minum membersihkan atau memandikan hewan peliharaan memberi kandang yang baik dan membersihkan kandang kita juga mempunyai kewajiban mengobati ketika hewan peliharaan sakit dan juga mempunyai kewajiban memberi perhatian dan kasih sayang jangan lupa kita punya hak juga terhadap hewan peliharaan yang pertama kita berhak memelihara hewan itu yang kedua kita berhak memanfaatkan dagingnya telurnya kotorannya bulunya kulitnya yang ketiga kita berhak bermain dengan hewan peliharaan kita dan yang keempat kita berhak untuk mendapatkan liburan dari hewan peliharaan kita kita tidak saja memiliki hak dan kejantaran hewan tapi kita juga bisa menjadikan hewan sebagai model dalam membuat sebuah karya musaik musaik sendiri adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berperan kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang baik anak-anak semua kita akan menutup pertemuan kita hari ini Pak Guru minta kesediaan Karin pimpin kita dalam doa teman-teman sekarang kita mau berdoa untuk berdoa mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Pak Ade yang sudah membelajarkan kami dari jam 5 sampai dengan saat ini berkati teman-teman yang tidak ikut biarlah mereka supaya mereka bisa mengikutinya lain kali berkati supaya kami bisa membuat karya mozaik yang bagus terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Yesus haleluya amin oke Pak Guru mengakhiri ketemuan kita sampai jumpa bye-bye semua angkat tangan hadalu leluiba daruluih